selamat pagi siang sore atau malam oke guys, masih bersama tukang ganteng untuk mereview tools dan alat pertukangan duniawi hari ini kita masih mereview makita makita dan makita lagi ya karena di video sebelumnya anda bisa cek di atas ini saya mendapatkan kombo makita 4 barang jadi saya membuat reviewnya satu-satu itu yang membuat akhir-akhir ini mungkin kedepannya video saya berkaitan dengan brand-brand makita ini karena kalau saya buatkan dalam satu video nanti terlalu panjang jadi kita buat reviewnya satu-satu oke untuk set ini saya mendapatkan di harga ya bisa cek lagi di atas ini karena saya dapat harga kombo kalian bisa cek di bawah atau di link pembeliannya di link deskripsi di bawah ini oke kita terus buka untuk kotak ini untuk kotak ini ini kotaknya cukup lumayan premium ya karena makita sepatutnya saya tidak dapat kotak yang kotak plastik ini saya dapat kotak kardus atau kotak karton dikarenakan saya nego dengan seller-nya jadi saya dapat kotak ini ya lumayan lah daripada kotak-kotak karton kan oke ini adalah Codeless Impact Driver yang berkode TD110D jadi kita lihat saja kayak gimana biar kalian terus tahu wow oke ini untuk modelnya TD110D Codeless Impact Driver ini untuk mengebur mengebur untuk jenis bur yang ini saya lebih cenderung suka yang ini dari yang matanya putaran itu kalau matanya terus kalau bahasa jawanya matanya ceplokan itu lebih nice karena power dan matanya yang dimasukkan sini tidak gampang terlepas jadi nice untuk seri yang ini oke untuk setnya saya dapat satu charger dua baterai dan satu body bonus ini besi pengait untuk mengaitkan di saku atau di bodi kita kalau kita memanjat atau kita berjalan oke kita lihat di baterainya dulu ya baterainya dapat di 12V ini kapasitas 12V maksimal dan kapasitas 4.0A Makita disitu itu dia bukan yang sticker ya dia emboss ya jadi ini nggak bisa di telotok atau nggak bisa dilepaskan oke sirim disini bahwasannya barang yang masuk di malaysia itu secara resmi dan juga ini penjelasan singkat untuk baterainya kalian bisa baca oke ini ini untuk indikatornya saya sudah charge full untuk baterainya ini lumayan awet ya karena saya sudah mencoba untuk beberapa kali tes dan juga beberapa kali review baterainya steady angka 4 oke ini untuk yang versi 12 volt kalau yang 18 volt dia lain disininya oke kita ketepikan dulu dapat 2 yang ini masih ada penutupnya dan saya belum charge lagi ini ada 2 ya sama speknya 12 volt 4.0A dan juga untuk charger charger makita DC10SB atau DC10SB maksimal 12 volt leon baterai dan juga ada sirim lagi disini ini untuk kapasitasnya inputnya 220 volt sampai 240 volt 80 watt 50 sampai 60 10 hertz outputnya 10 sampai 10 8 volt 12 maksimal 5 nah itu speknya dan juga colokannya pakai standar malaysia fuse 3 batang yang disini biasa menggunakan kayak ini kalau di Indonesia pakai 2 colokan tapi ada connector yang jual di toko-toko bangunan biasa atau di toko-toko elektronik jadi nggak usah khawatir kalau kita bawa pergi ke Indonesia oke yang terakhir adalah ini Makita ini TD110D nah speknya pun sama 12 volt nah ini kodenya 2021 pembuatannya dan juga nah ini ada sedikit goyang di bagian sini oke ini review jujur saya saja ya karena nanti dikira fanatik dalam satu brand jadi apa yang saya dapatkan ya yang itu saya jelaskan untuk pengaitnya dia besi stainless stainless atau besi ini stainless mungkin stainless dan juga ini tidak ada pengaturannya kayak burbur yang impact atau yang driver drill ya ini satu function saja dia mungkin hanya ke depan dan ke belakang untuk kualitasnya Makita emboss disitu bukan sticker ini PVC atau plastik ini rubber yang hitam ini jadi pemegangnya sangat enak sekali kecil tapi power kalau yang ini yang ini besi atau besi kayaknya tapi berlapis cat ini untuk matanya kalau masukkan tinggal kita tarik keluar masukkan matanya lepaskan sudah mengunci sendiri oke overall cukup bagus mungkin di bagian sini saja yang agak ada goyang suaranya tapi nanti kita lihat performanya kayak gimana oke apa mungkin kita coba masukkan baterainya dulu ya ini agak goyang sedikit tapi enggak begitu kelihatan tapi ada goyang-goyang sedikit ada lampu disitu kayak gini untuk bodinya apa ya sangat seksi ya kalau bagi saya sebentar saya kayak gini biar lebih ada ruang oke untuk bodinya ini kalau bagi saya sangat seksi karena dengan baterai 4 ah disitu 12 volt dan juga bodi kecil kayak gini saya lebih suka kayak gini dibandingkan baterai yang bulat biasa kayak gitu saya lebih suka yang model kotak disini terlihat lebih gagah lebih maco kayak gitu oke mungkin kita langsung tes kayak gimana mungkin saya harus cari benda-benda yang keras karena impactnya biar getarannya atau cracknya ini fungsinya kayak gimana oke kita terus cek kayak gimana oke guys kita coba untuk mengebor kayu ini kebetulan gak ada kayu yang kotak ini kayu bekas cangkul saya jadi kita coba burkan disini oke untuk memasukkannya fokus nah kita masukkan disini oke saya pakai brand kuning di well karena biar gak dikira fanatik dengan satu brand oke untuk tutorial jalan memasukkannya nah kita tarik yang ini keluar lepas itu kita masukkan nah sudah kayak gitu saja ini sudah auto-locking nah itu terlihat sexy ya perpaduan hijau hitam dan kuning campur aduk oke kita lihat untuk mengebor ini kayak gimana nah dia ada impactnya kayak gitu yang kelihatan sexy kalau kita contoh mengebor benda-benda yang keras wah sangat goyang sekali oke mungkin eh kita tabur aluminium untuk pengetesan yang kedua ini aluminium cukup tebal juga ini aluminium cukup tebal juga ya ya karena besi gak ada mungkin itu saja ya dan juga plywood ini kayak gimana biarkan disitu saja nah so overall kayak gitu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kita ketepikan kayu-kayu disini untuk set makita ini kelebihan dan kekurangannya mungkin ini tadi ya kekurangannya ya baterainya agak untuk apa memasukkan baterai ini di bagian besinya tadi sedikit goyang overall bodinya bagus dan juga kualitasnya bagus so mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jika ada salah-salah kata atau salah dalam menjelaskan mohon maaf terima kasih yang sudah menonton jangan lupa belajar kesehatan dan see you terima kasih terima kasih oke untuk setnya oke untuk setnya oke untuk setnya